Bismillahirrahmanirrahim Dan apa maksud dari doa semua itu Seperti apa memahaminya Bagaimana menerapkan konsepnya dalam kehidupan Itu yang coba kita bahas dalam kesempatan malam hari ini Dengan tema doa-doa dalam Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Semoga Allah berikan kemudahan pada pertemuan malam hari ini Mudah disampaikan, mudah dipahami Dan insyaAllah kita amalkan dalam kehidupan kita Sudah siap belajar insyaAllah? Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai materi kita Doa-doa dalam Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Saya coba runtutkan dulu fase-fase kehidupan kita secara cepat Sehingga nanti kita bisa mendetilkan doa di maksud Di fase mana kita membutuhkan itu Ya Pertama Kita hadirkan dulu fase kandungan Ini nanti dibagi dua Ada yang dikatakan Sulit Lama Atau bahkan bagi Sementara orang dipandang mustahil Untuk dapat memiliki keturunan Mustahil mengandung Ada yang kedua Fase-nya Sampai kepada fase kandungan sedang mengandung Yang ini nanti kita bahas Kalau ada yang memfonis Bahkan sampai mengatakan ini Tidak mungkin mengandung Mustahil secara medis Tidak mungkin secara klinis Maka apa doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran Dan bagaimana cara mewujudkannya Sehingga dengan itu Allah bahkan redaksi Al-Qurannya Kalau dirasakan ada yang tidak sesuai Dalam bentuk fisiknya Karena penyakit atau yang lainnya Maka langsung jawaban Qurannya Kami akan perbaiki itu Yang kata medis tidak mungkin Maka tidak ada yang tidak mungkin Bagi kami kata Allah Yang kedua Kalau nanti kandungannya Sudah mulai Tanda-tandanya muncul Mengandung dia Maka apa doa-doa yang dimunculkan oleh Al-Quran Sehingga kandungan ini berjalan dengan baik Bukan hanya baik secara fisik Tapi juga yang paling menarik Dijaga oleh Allah Sehingga terlahir keturunan yang soleh kemudian hari Ini fase yang pertama Fase kandungan Kedua Fase kelahiran Saya tuliskan misalnya disini Fase sampai ke balita dulu Awas ini pun sangat menentukan Bagi kita yang lewat Mungkin terlihat biasa Karena sudah terlewat Tapi jangan lupa Ada generasi kita Belakangnya akan menyusul Anda tidak dapat Maka jangan biarkan generasi Sebelum kita pun Atau generasi nanti yang menyusul kita pun Tidak mendapatinya Ingat prinsip-prinsip sahabat nebi Kalau bapaknya tidak bisa Anaknya mesti dapat Ayahnya tidak mendapatinya Anaknya harus dapatkan Ibunya tidak mampu Anaknya harus bisa Ibnu Abbas itu pengusaha Pedagang pebisnis Maaf Kesibukan yang menjadikan beliau Tidak maksimal mengikuti Ta'lim Nabi Tidak maksimal itu Tidak bisa setiap hari Ya weekend Sepekan sekali datang Sepekan sekali datang Selebihnya bekerja Berniaga Dapat harta Sedakah Kerjakan untuk yang baik-baik Amalnya disitu Tapi walaupun Cuma sekali dua kali ikut ta'lim Sepanjang hidupnya Hafal 200 hadith Saya bukan bicara Al-Quran Kalau Al-Quran sudah normal Sudah biasa Hadith Hafal 200 hadith Ya paman Nabi Hubungan dekat dengan Nabi Sibuk Pekerja luar biasa Pedagang sukses Dunia dapat Masih sempat ikut ta'lim Hafal hadith Sampai 200 hadith Anda bayangkan Nah coba Kalau kadang-kadang Kalau punya waktu senggang Coba banding-bandingkan Dengan diri kita Saya siapa ya Paman Nabi bukan Kerabat Nabi bukan Sahabat Nabi bukan Tetangga Nabi juga bukan Ya sukses Gak sesukses Abbas Harta gak sebanyak Abbas Terus persoalannya Sehebat apa Dan sesibuk apa Saya Dalam sepakan hanya Dunia aja Gak pernah ada Kesempatan untuk akhiratnya Dan mengajar akhirat itu Bukan ketinggalan dunia Tapi terbalik rumusnya Anda kejar dunia Belum tentu dapat akhirat Anda kejar akhirat Dunia akan ikut Kata Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Seperti bayangan Dunia itu seperti bayangan Dikejar-kejar Gak akan ketangkap Kalau mau coba Silahkan besok nanti Ada bayangan Kejar oleh anda Ya Kalau mau coba aja Silahkan Kalau gak ada kerjaan Kejar-kejar Susah Caranya gampang Kalau bayangan Pengen dikuasai Gak usah dikejar Berbalik Anda jalan Dia ikut Lihat aja Ikut ya Balik Ikut Dunia itu begitu Tapi yang dahsyat Beliau tahu Saya cuman sampai nanti Mungkin gak maksimal Hadisnya Tapi anak saya ini Si Bungsu Abdullah Dia mesti lebih hebat Dibandingkan saya Dari kecil diinvestasikan Ini investasi saya ini Fuduil Layani Nabi Karena kamu sudah mulai matang Remaja Setelah tumbuh jadi pemuda Layani Nabi Bantu Nabi Sampai nanti Wafatnya Nabi Yang membawakan air wuduhnya Itu anaknya Abbas Namanya Fuduil Ya sebelum bapak Di pangkuan Sayyida Aisyah Rada Allah Kan diriwayatkan Di Al-Bukhari Nabi berwuduh dulu Siapa yang membawakan Bejana wuduhnya Fuduil Anaknya Abbas Itu bapak tuh Mikir sampai ke situ Bapak gak mampu Mendekati Nabi Anakku yang mendekati Nabi Yang bungsu Punya kesempatan banyak Untuk belajar Dikirim ke Madis Nabi Dari usia-usia dini Dua tahun Tiga tahun Mulai merangkak-rangkak Bertemu Nabi Melihat cinta pada Nabi Demikian Anak-anak Untuk mendekatkan Dekatkan di lingkungan Orang saleh Maka dia akan mendapatkan Bagian kesolehannya Dan mencintainya Dekatkan pada Tobot Dia akan cinta Tobot Tobot X Tobot W Tobot Z Tobot Naja Dekatkan pada Robokar Dia cinta Robokar Robokar Poli Embers Heli dan sebagainya Dekatkan pada Tayo Dia cinta dengan Tayo Semua Dekatkan dengan ulama Dia cinta dengan ulama Tinggal antum Mau ngisi apa Install apa Bukan di upload Di install Install Kenapa? Kalau anda menginstall kebaikan Maka akan hadir di anak itu Kebaikan Maka ketika di install Nilai-nilai kebaikan Dekatkan dengan Nabi Cinta dengan Nabi Pengennya ke Madis Nabi Nginep di rumah Nabi Ternyata belajar Nabi wafat usia anak ini 13 tahun kurang lebih Bapaknya hafal 200 hadis Anaknya 2000 hadis Gitu caranya Jadi kalau bukan saya Anak saya Jadi kalau aku nanti materi ini Bagi antum mungkin sudah terlewat Ini berikan Siapkan untuk anak anda Anda belum hafal Quran Anak pertama belum hafal Berikan Saya cuma juz 30 Anak saya yang pertama 30 juz Siapkan Anak pertama 30 juz Anak kedua hadisnya Kuasai Kitab-kitab hadis Kalau bisa maksimalkan Anak kedua Anak kedua hadis Anak ketiga fikihnya Bapaknya fikih sedikit Hadis tidak banyak Quran belum hafal Tapi tiga anaknya Quran Hadis Fiqih Maka damai kehidupan Ada masalah dalam kehidupan Baca gini Tinggal tanya Kakak apa ayatnya Ini ayah Quran surat sekian Ayat sekian Polisi paling kanan Sebelah atas Agak pojokan dikit Hadisnya apa Bukan bidang saya ayah Adik Adik hadisnya apa Ayah mau kitab yang mana Di Al-Jami Kitabnya begini Begini Halaman sekian Di kitab sunan Begini Di mustad Sehingga ditemukan Di mu'jam Cari posisi yang ini Subhanallah Luar biasa Apa hukum fikihnya Itu giliran bungsu ayah Bungsu apa fikihnya Ayah mau mazhab yang mana Menurut Hanafi begini Menurut Maliki begini Syafi'in begini Kemudian Hanbali begini Yang rajih begini Ayah silahkan kita amalkan Itu enak kehidupan Pengajian kosong Tiga Fasalama aja Mulai ada kepergaulan Mulai bergaul Sampai masuk ke masa Kematangan dewasa Saya sampaikan ke sini Karena waktunya dekat sekali Kemajian masuk ke tahap Kedewasaan Saat dewasa itu Apa doanya Supaya mendapatkan Teman-teman yang baik Bimbingan yang baik Termasuk juga jodoh yang baik Terlepas persoalannya Menikah di mana Apakah di Cami Di Tokyo Di mana Sebagai itu Terserah Yang pasti Apa yang kita dapatkan Dari bimbingan semua ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!